Viral bocah menangis pilu saat ziarah ke makam sang ibu, ucapkan penyesalan. Sebuah video memilukan seorang bocah ziarah ke makam sang ibu sendirian, viral di media sosial. Tak didampingi keluarga, bocah tersebut menangis di atas pusara sang ibu. Momen bocah ziarah ke makam sang ibu sendirian itu terekam seorang peziara lain. Dalam keterangannya, peziara tak sengaja melihat bocah laki-laki itu duduk di samping makam sendirian. Melihat momen pilu dari sang bocah, perekam niat menenangkannya. Namun, saat mencoba didekati tangisan bocah laki-laki itu pecah hingga mengucapkan penyesalan kepada sang ibu. Seperti yang terlihat dalam video yang diunggah akun Instagram at undercover.it. Dalam video viral itu, awalnya memperlihatkan seorang peziara melihat bocah laki-laki duduk sendirian di samping makam. Mengenakan kaos hitam, sang bocah duduk di samping kuburan yang tampak masih baru. Peziara itu pun menyapanya, kamu sendirian? Tanya peziara atau perekam. Kemudian bocah tersebut mengaku dirinya datang bersama teman-temannya. Sambil menjawab, bocah laki-laki itu melanjutkan menaburkan bunga di atas makam. Karena penasaran, peziara lalu menanyakan sang bocah hendak ziarah di makam siapa. Awalnya, ia tampak tegar dan menjawab bahwa makam yang ditaburi bunga olehnya itu adalah makam sang ibu. Peziara pun menghampirinya dan menyarankan agar dia membaca al-fatihah. Namun, tak lama tangisan bocah itu mendadak pecah. Ia bersujud di makam ibunya sembari menangis. Melihat bocah tersebut menangis, si peziara menenangkan sembari menyarankan untuk membaca doa. Terdengar tangisan bocah tak kuasa meluapkan perasaan sedihnya di makam sang ibu. Dia mengucapkan permintaan maafnya kepada sang ibu karena pernah nakal. Dalam narasi video tersebut diceritakan kronologi perekam kisah pilu tak sengaja bertemu bocah tersebut. Gue sama Wiwis lagi doa di makam opah. Tiba-tiba anak ini datang berdiri ngeliatin GW yang lagi doa. Gue pikir dia mau nawarin bunga karena dia bawa plastik bunga sama botol air mawar pas selesai. Dan gue mau pulang lihat anak ini duduk di makam. Dan gue tanya kemu sendirian, tulis dalam narasi video tersebut. Peziara tersebut menceritakan bocah tersebut mengaku ziarah ke makam ibunya. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1